Terima kasih. 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 Oh Oh gua tahu lu masih nggak suka gara-gara gue rusakin mobil kemarin iya terus ganti ruginya kurang terus kenapa lu balikin kemana sisanya? Emang lu dasar beladu Ngomong apa sih nih orang? Oh gua tahu, gua tahu Atau lu salah satu dari fans gua tadi yang ngerebutin gue terus lu pura-pura nolongin gue supaya lu bisa minta tanda tangan, ya kan? Hebat lu, hebat Sumpah gua nggak ngerti deh apa maksud lu ngomong kayak gini Udah ditolongin bukannya terima kasih mana nyerocos nggak jelas Eh eh bentar, tunggu bentar, gua belum selesai ngomong ya Sorry ya gua nggak ngerti bahasa bebek Bebek? Lu ngantain gua bebek, wey! Wey! Eh, wey, eh Tadi maksud lu ngomong gitu apa? Lu bilang gua bebek Gua nggak ngomong gitu Ya gua tahu tapi maksud lu lu bilang gua bebek kan? Yang dari tadi ngomong bebek tuh siapa sih? Diri lu sendiri kan? Oh ya satu Gua nggak butuh ya tanda tangan lu Kan hal juga enggak Siapa tuh? Hah? Siapa sih? Itu tadi orang yang ngolongin gua dari fans Ngolongin? Iya, kalo nggak ada dia gua udah kayak kue lapis kali Di tinggi sama kan? Lu kenal sama deh Enggak Nggak, nggak kenal gua Bro Kayaknya nih ya Udah saatnya Lo itu harus pakai bodyguard Gua setuju banget sama lo Ji Aduh Kan udah ada lo um Ya bro Tapi gua itu udah nggak sanggup ngadepin puluhan fans lu yang pada gila itu Ya? Kalo ada bodyguard Fans kamu juga pasti bakalan takut buat deketin kamu Tapi kalo misalnya aku pakai bodyguard Lu bukannya ngejauhin aku sama fans ya? Ya, bukan ngejauhin bro Tapi lu itu butuh perlindungan Lu juga butuh jaminan keselamatan Kalo lu masih pengen hidup terus Ya nggak, ya nggak? Bener banget Hah? Cewek? Kayaknya gua pernah ngeliat nih cewek Waduh Wah iya Wah mesti gua petin nih Bisa-bisa Ntar perangnya merafel Bro Nih dia nih Foto-foto bodyguard paling oke Tadi gua abis dapet dari agensi Nah, lo pilih sendiri deh Kali aja ada yang cocok Ya nggak? Ya udah Besok suruh aja mereka datang ke rumah gue Wuuuh Siap Sini mas Waduh Gede bener badannya Hehehe Taf Ini dia nih Bodyguardnya Hehehe Terakhir namanya siap mas? Saya Aji Rafael Saya jago karate Saya banikan Semua orang yang dekatin saya Langsung ciut nyalainya Penciuman saya tajam Seperti macam Sekali mengendus Mereka Nanti Tahun Tidak 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 Tato doang nih, badan gede, tapi begini. Dia, mas, tak. Amit deh. Si Jiung nyariin orang, badan gede. Nah, pelakuan. Amit, amit. Wah. Aduh, bos. Sorry, bos. Sorry, 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 sabi. Masa orang kayak tadi, jadi-jadian gitu, pengen lo jadiin bodyguard gue? Bisa ilang perjagaan gue? Oh, sorry deh, Ralf. Aduh, gue juga ketipu sama ototnya. Makanya ya, lo lain kali kalau mau cari orang buat bodyguard gue, lain kali jangan cuma lo liat luarnya doang. Tapi dalemnya juga. Luarnya bodyguard, dalemnya bodyblind. Ralf, tenang. Gue masih ada calon satu bodyguard lagi. Gue panggilin. Tapi lo, yang ini lo yakinin dulu ya, kalau dia coklatulian, beneran. Wuh, tenang, siap. Ini cowok tulen. Bentar ya. Saya ikul. Aduh, pragotan rumah gue, lo tenang. Bagus, bagus, mas. Keren, bravo, bravo. Maaf, maaf, mas. Gak apa-apa, bagus kok. Jadi, yakin nih, dengan silat kayak gitu bisa ngalahin puluhan orang? Saya jamin, mas. Saya sudah biasa. Jadi, juga udah biasa dikeroyok gitu dong? Oh, iya, dulu. Hah? Dulu? Iya, waktu saya masih di kampung. Saya sering dikeroyok sama masa. Waktu ketawa nyopet, mas. Hah? Oh, nyopet? Iya, tapi itu dulu, mas. Kalau sekarang saya sudah insap. Bagus, deh. Apalagi, kalau saya jadi kerja sama-sama mas, jadi bodegang mas, saya itu orang yang setia. Dulu, waktu saya masih nyopet itu, demi mak saya, mas. Iya, demi mak saya di kampung, mas. Saya tidak bisa jauh dari emak. Maaah. Saya kangen sampai emak. Maaah. Maaah. Ya udah, sekarang kita ke rumah emaknya, mas ya. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama. Hah? Ini mana? Oke, mas. Ntar kabar lagi. Iya, mas. Bagus. Om, sekarang lu cari bodyguard-bodyguard yang benar buat gua. Ya? Yang perfect gitu. Kalau perlu lu datangin tuh, bekas bodyguard-bodyguard Obama ke gua sekarang. Ya, gua sih sebenarnya masih ada, bro. Tapi... Kenapa? Hah? Bodyguard-nya cengeng lagi kayak yang paren. Hah? Gimana nih? Gua ragu sih kalau bakal mau. Ya gua gak mau loh, kalau kayak yang udah-udah. Oga gua. Bukan gitu, bro. Bukan itu sih masalahnya. Ya, tapi... yang satu ini cewek, bro. Namanya Lintang. Umurnya 25 tahun. Tinggi badan 170 cm. Dia ini jago karate. Jago taiko. Eh... Ini... bukannya... cewek yang waktu itu mobilnya gua tendang ya? Iya. Lu yakin dia bodyguard? Ya iyalah, bro. Yakin. Orang agensinya sendiri yang si tiga foto ini ke gua. Nah, mereka bertiga itu adalah yang paling the best, bro. Dari mereka bertiga itu, si Lintang lah yang harganya paling mahal. Kak! Oh my god! Um, lu tau kan? Waktu gue kemarin dikerubutin sama fans, yang nolong gue itu dia! Hah? Masih pak. Saya terus pantau dia. Walaupun ya anaknya sedikit emosien. Gak apa-apa. Terus jaga keselamatan dia dari jauh. Ini sebagai bonus buat servis kita. Meski dia belum deal sama kamu. Siapa? Apa? Bodyguard cewek? Iya am. Emangnya di dunia ini tuh udah gak ada cowok? Iya sih. Tapi kata Jiung, dia itu yang terbaik. Jiung? Amah kamu pasti udah sekongkol kan? Kau pake bodyguard cewek, padahal dia itu selingkuhan kamu. Kau pikir aku gampang apa diboongin sama kamu? Pokoknya aku gak setuju kalo pake bodyguard cewek. Karin, aku mohon banget sama kamu ya. Kamu jangan semburu buta gitu sama aku. Sekarang, gimana supaya aku bisa meyakinin kamu dan membuat kamu percaya? Oke. gampang kok caranya. Gak apa-apa kalo aku mau pake bodyguard. Tapi jangan cewek. Ngerti? Loh? Bro? Karina mana? Ngambek. Ngambek. Gitu lah cewek bro. Bisanya cuma ngambek doang. Tidak bisa menyelesaikan masalah. Bisanya malah nambah masalah. Ya kalo gue boleh jujur sih. Sebenernya sih gue juga udah bete sama dia. So? Kalo udah bete? Yaudah mendingan lo putusin aja. Susah amat. Lama amat. Iya gak? Woy! Baru di lu, eh! Baru di lu, eh! Woy! Woy! Eh, bro. Eh, eh. Lu gak bisa kekasar sama wartawan. Eh, lu kalo mau ngapain tuat. Lu lihat tempat! Tiba-tiba habis dibuat! Eh. Lu nyadar ya? Lu besar juga karena wartawan tuh. Eh, terus lu bilang apa-apa? Lu mau gue bilang makasih sama lu. Habis lu ngambil foto-opin toilet terus nombang-nombang di media! Media! Itu keginaan namanya! Iya, iya! Buat lo! Eh, eh. Balikin, balikin. Kamen dong. Kamen dong. Eh, cip! Gua doat! Gua doat! Gua doat! Gua doat! Gua doat! Gua doat ni tempat. Oye! Polizei, papai tu! processo! Rafa! 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 Ayo! Rafa! Halo Kita selamat menuju arah lo Gue udah gak butuh air di pangsa lagi Jelas ke orang ya Gak ada capainya Dari tadi ngejar gue terus ya Aku tahu apa yang aku berikan Tidak akan membuat engkau percaya Namun inilah diriku Gak ada untuk dirimu Terima cintamu Siapa lo semua Jangan tulis dari hatiku Denganlah pintaku Untuk dirimu Pakai senjata main keroyokan lagi Punta ini Tamu Lalu Jangan tulis dari sana Menang Hai yang mudah haiken suhu badan lu pada gede panggiannya pada nong Terima kasih telah menonton 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 Rafael Rafael Terima kasih telah menonton 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 Tapi Terima kasih telah menonton 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 Halo? Agen bodyguard? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi tugas lo, lo harus bisa bawa gue keluar dari rumah sakit ini dengan selamat Karena di luar sana banyak wartawan sama fans yang mau ketemu sama gue Dan gue gak mau ketemu sama mereka Bisa? Oke, gak masalah Lalu, ini siapa nih? Oh, iya lupa Kenalin, saya ini asistennya Rafael Nama saya Ji Ung Oke, Ji Ung Setelah ini, kamu sekarang siapin mobil Langsung bawa ke gerbang rumah sakit ya? Sekarang juga Eh, dia ini asisten gue Biarin aja dia mau gue Tapi saya bodyguard kamu sekarang Saya berhak menentukan jalan apa yang safe buat kamu Ya, tapi lo gak berhak nyuruh-nyuruh gitu dong Bosnya siapa disini? Saya berhak Tolong kamu baca lagi kontraknya Ayo baca Jadi gak usah, lamayan Selalu aja Karena semua peraturannya ada disini Oke, jadi gak ada masalah buat semuanya ya Ji Ung, tolong ambil mobil Sekarang juga bawa ke gerbang Tolong pake ini yang ada di dalam situ Dan ini saya akan atur semuanya Ayo pake, jangan bawa-bawa waktu Silahkan Ji Ung Sekarang Cepat Lo gak usah bayangin tanya Pake aja Wah, lo yang bener aja, gila Cepat, kita gak ada waktu Ayo Ayo Bangun Kenapa sih gue mesti pake baju nenek-nenek? Wah, ini cowok Kenapa gak pake baju kakek-kakek? Mana sih? Ini tiketel lagi Aku copot ya Jangan Saya bilang jangan Kamu gak bisa dibilangin ya Kalau gak saya berhenti nih Jadi bodyguard kamu Iya, iya Oh, lo ras Tidak, iya Masuk, 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 masuk Tawa aja lu Gatol nih, Wik nih Baju juga gatol nih Eh, ini semua ya Ini ide-ide ini Nih Aduh Tapi hebat, Raf Brilliant Sumpah Gue aja hampir gak kepikiran kayak gitu tadi Waduh Salut deh gue sama lintang Nice job Nice job Aduh Aduh Oke, kita jalan Lintang Lo lagi ngapain sih? Lagi masang CCTV Emangnya perlu ya? Ya jelas dong Ini salah satu prosedur pengawalan buat kalian Selalu deh Gue minta maaf ya Yang kemarin Soal mobil lo juga Gak apa-apa Lintang 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 Siap bos, kenapa bos? Kenapa di kamar mandi gue ada CCTV-nya? Eh, maaf bos Tapi memang itu sengaja saya pasang Supaya bisa mengontrol keamanan rumah Dan memang itu bagian dari servis kami bos Hah? Lo mau ngintipin gue mandi? Jangan risau Awas jangan ngintip lo Orang gila Sampai keluar di Youtube gue Habis gue karir gue Bintang Bintang Duduk sini sebentar Lo bukan robot kan? Masa gak bisa sih nemenin gue duduk sebentar sini Ngobrol Maaf bos Kalau misalnya untuk ngobrol Itu sudah menyalahi Prosedur Pengawalan Makan tuh prosedur pengawalan Tepuk-tepuk sayang Hey Lin, jangan ganggu ya Dari tadi aku lagi konsentrasi baca naskah Sejam lagi mesti take Ntar kalau gak bisa diomelin sama sutradara Tuh, sutradaranya Ih, masa kamu gak kangen sih sama aku? Kan beberapa hari kita gak ketemu Iya, tapi kan ada waktunya Sekarang aku lagi kerja nih Ya Ya kamu maklum lah Aku kan penyanyi Bukan pemain sinetron Jadi aku mesti fokus ya Jadi kamu pergi dulu aja Ntar kalau aku udah selesai syuting Ketelepon Terus Kalau aku gak boleh deket-dekat sama kamu Kenapa dia boleh? Ya dia kan budi kata aku Jadi dia harus deket terus Ya kan? Lagian Dia gak manja kayak kamu Terus dia gak ganggu aku kerja Oke Kalau gitu aku mau jadi bodyguard kamu Hah? Rin Bodyguard leto kayak kamu Mana mau aku Eh Udah deh Sekarang pergi dulu deh sana Udah sana Oke Sana-sana Nanti ditelepon Udah ya Udah Rin Dadah Udah sayang Udah Peace deh Ya Sana ④ Oh E E En Yeah Oh Holy Cinta ini Ingin ku lukiskan Di dasar hatiku Kesetiaan janjiku Untuk bertahankan Kasihku padamu Bukanlah mata hati Masih cumbu Bayang dirimu Di dalam mimpi Yang mungkin takkan Tenang Membawamu di dalam Terima kasih Gubu 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 sakit banget ya bener dulu gue pilihan duke berguh aja aku tahu kamu tadi cuma acting kan kamu pura-pura kelelep biar bisa ditolong sama bergaya cantik kamu itu kenapa sih kamu punya pemikiran sempit kayak gitu ya wajar dong kamu kan artis kamu bisa bonget semua orang dengan acting kamu itu tapi aku gak aktif kamu biar bisa deket aja karena masih lintang gak kemana jangan-jangan kamu udah mulai terpikat sama lintang atau malah kamu sama dia udah pesan secara rata itu tinggal satu atas rafel please dong jawab aku mesti jawab apa sih rin kalau aku jawab kamu juga gak percaya cuma kok kamu tercuriga tercemburu ngapain juga aku cemburu sama cewek yang setengah jadi kayak cowok gitu eh maaf banget deh enggak ngapain aja deh enak aja aku tuh bukan cemburu aku tuh berusaha ngurus kamu dengan baik dengan rasa saya yang aku miliki buat kamu kamu lebih baik ganti bodyguard ini beberapa foto bodyguard dari agensi terkenal paling top di Jakarta mereka bisa diandelin profesional dan yang paling penting mereka bukan profan aku harganya disana tapi sorry banget aku bakal tetep pake lintang karena dia juga salah satu syukur kisah cinta yang pernah ada bersamamu setiap langkahku menebarkan harapan indahnya kita inginkan dan kau lepaskan ini kisah cinta pernakkah kau tersepintas saja melihatku siar dari sini memanggu cinta indah yang pernah kau berikan manis apakah kau melihatku tersepintas saja tersepintas saja tersepintas saja hancurkan masakiku hanya untuk ego dan rafael dan rafael apa kabar manis cepat yang ada yang dia tuh mama-mama sehat hubungan ada yang kabar manis baik-baik benar ya bagaimana malam ini malam ini kita minap dulu di villa gue besok baru kita ke lokasi syuting ya kebetulan lokasinya gak jauh disini makanan udah siap hei diung ha rafael kemana sih gue telapan handphonenya gak aktif gue datengin ke rumahnya juga gak ada kemana sih dia syuting di puncak ha syuting di puncak kok gue gak diajak eh emangnya lo doang gak diajak buah juga gak diajak yaudah gak apa-apa lagi yang sekarang dia kan udah ada bodyguard yang penting gaji gue kagak disunat sama dia nah eh ini gak bisa dibiarnya renoa sih kalau gue boleh tahu sebenarnya lo gak menderita ya sama profesi lo ya lo kan harus nomor duain profesi lo cuma buat ngejagain klien lo gitu enggak lo punya pacar gak sorry gue gak maksud kok nyampulin urusan pribadi lo cuman kalau misalnya lo butuh waktu buat profesi lo gue bakal ngasih lo cuti kok sekedar cuman ketemu sama pacar lo atau keluarga lo gue gak punya siapa serius dari kecil gue dipungut sama bos gue dan dididik sebagai bodiga terus orang tua lo kemana orang tua gue udah gak ada orang tua lo udah meninggal ya oh enggak emang dulu gue dipungut kalau bos gue terus yaudah dibesarin sampai sekarang jadi lah begini oh pasti lo sedih banget ya lo gak tahu siapa orang tua lo gue aja suka bete karena orang tua gue gak tinggal disini tinggal di luar negeri ya jadi gue sering kesepian aja gitu terus pacar lo gimana deng apa deng apa untendan ini ada surat den kayaknya ini buat aden deh oh iya makasih man raf kamu sering dapet surat kawingnya gini gak pernah ini ini pertama kali emang ini dapet suratnya dimana gini den waktu itu mamang lagi nyapu surat itu ada di bawah pintu den emang isi suratnya apa den ini surat ancaman man astagfirullahaladzim ada yang ngancam saya dibunuh kok dia bisa ngirip kesini ya setau saya sih den untuk lingkungan sini gak mungkin den apalagi kan aden gak pernah punya masalah di lingkungan ini den gimana rintang nanti biar aku yang sering bikin rintang udah kamu usah khawatir ya kamu akan baik-baik aja kok gue janji makasih ya bang makasih rintang iya semangat ya tuya deng lama-lama gue gak bisa jauh dari di intang gue jadi bergantung banget sama dia gue gak tau ini bakal menguntungkan buat gue atau sebaliknya gawat sampai juga ya iya nah abis ini istirahat ya wah gila ya mas liat liat orang yang nampelin ini gak mobil saya rafel ini kayaknya gak bisa dibiarin aku curiga deh orang yang naro-naro kayak gini tuh orang yang deket sama kamu setelah gak mungkin kalau misalnya dia tau semuanya dia tau dari mulai villa kamu mobil kamu sampai dimana posisi kamu sekarang jangan-jangan wartawan gadungan itu ya aku juga lagi mikir gitu ya biar aku bisa didikin nanti udah masuk mobil belum tidur gue gak bisa tidur lo mau kemana oh gue mau ngecek kitar villa kenapa udah gak usah lah udah malem lo kayak bukan manusia aja gak pernah tidur gue liat kan lo tau sendiri gue harus menjalani semua kerjaan sesuai dengan iya gue tau prosedur pengamanan ya kan tapi gue lebih aman kalau misalnya lo deket gue seperti cinta ini Ingin ku lukiskan Di dasar hatiku Kesetiaan janjiku Lin Gua pengen ngomong Sebenarnya Gua pengen kenal sama lo Lebih jauh Kalo menurut gue sih Lo itu terlalu kaku Terlalu diem Kayak robot Gini Lin Gua tuh cuman Pengen kalo bisa lo tuh Nanggap gue tuh kayak Temen akrab gitu Saudara Ya tapi di satu sisi Lo tetep bisa ngejalanin Pekerjaan lo sebagai bodyguard Gue Sorry Raf Gue gak bisa Karena Gue terikat sama peraturan yang Gue harus ngelolih lo setiap saat Tapi bukan untuk Lo tau kan Gue gak peduli sama aturan agensi lo Oh Sorry 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 banget eh Gue stress banget Mata kira-kira ini Kok keluar dulu Susah banget sih gue Gue pengen kenal sama lo doang Di muri hatiku Dalkan oleh waktu Sekikau bukan mimpiku Iya makasih Iya Atau belum bangun Dan Rafael masih tidur Di ruang tengah Kan semalam Kan semalam dan Rafael gak tidur di kamar Oh ya Iya non Selamat pagi semuanya Pagi Pagi neng Ele Si neng pasti dari Jakarta ya Ya iyalah Masih ada di hutan Rafael mana mang Rafaelnya masih tidur Semalam dia gak bisa tidur Gue gak ngomong sama lo Mang Nadan Rafael mana Ada Neng masih tidur di ruang tengah Oke Rafael sayang Bangun dong Aku udah disini nih Rafael Bangun dong sayang Nintan Apa kamu bilang Kamu panggil-panggil sama lintang Berarti bener kan selama ini Kamu sama dia tuh ada apa-apanya Terus sekarang kamu udah datang ke puncak Berdua gak ngasih tau ke aku Biar aku gak ganggu kamu kan Hei 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 Stop Udah Stop Udah di stop Kamu jahat Rafael Kamu jahat Dengerin dulu Kamu udah terengaruh Kamu udah terengaruh Kamu udah terengaruh Kamu mau dikerja lagi tuh Dengerin dulu Aku udah gak nyaman sama kamu Sorry bang Sebenernya aku udah pengen ngomong lama sama kamu Kalau sebaiknya Mungkin kita putus aja Tapi aku cinta sama kamu Aku cinta sama kamu Tau aku cinta sama aku Tapi aku gak pernah bahagia sama kamu Aku malah tersiksa Nah enjoy Dan itu semua udah berhasil ngikis perasan cinta aku Luka kamu Sedikit pun gak ada Secinta kamu buat aku Iya Maaf banget Rin Tapi aku gak pengen bikin kamu luka Aku harus ngomong jujur sama kamu Dan sekarang Resipnya kamu udah berpaling buat lintang gitu Aku cinta sama kamu Aku cinta sama kamu Di sini Kau masih yang terima Tidak di dalam hatiku Menganggap lagi Sangit dan merahki Tentang Lo ngapain yang diri di sini Yang kamu ngomongin sama Karina itu gak bener kan Lo denger percakapan gue sama Karina Kalau Yang tadi gue bilang sama dia itu Cuma buat alasan gue mutusin dia aja Jadi itu cuma pura-pura kan Lo gak cinta kan sama gue Gue gak mesti jawab itu kan Atau juga gak ada pengaruhnya buat lo Siapa? Oh iya Kemarin saya sudah update Mengenai data tentang Orang yang menyamar menjadi wartawan ya Untuk menyerang Rafael Ahmad Iya Kenapa? Sudah ditangkap Kapan itu pak? Seminggu yang lalu Oh iya iya Baik-baik Baik ya Terima kasih atas informasinya ya pak ya Terima kasih atas informasinya ya pak ya Siapa? Baik ya keine selamat menikmati 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 adikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati